Terima kasih. Sebagai provokator, tugas saya adalah memprovokasi diskusi. Jadi saya mesti sajiin sesuatu yang kira-kira menantang diskusi dalam waktu 15 menit. Pertama, kita mesti pahamin, karena kita diskusi preventif, promotif, mesti dipahami betul undang-undang kesehatan kita memisahkan antara upaya kesehatan masyarakat, public health, yang fokusnya promotif preventif kepada publik, kemahumanitas, dan upaya kesehatan perorangan. Yang tugas utamanya memang kuratif, tapi tidak menghilangkan. Inilah pembagiannya. Seberapa bagus, dua-duanya mestinya itu kita kaji. Tapi karena sekarang memang fokusnya masih pada JKN, suka atau tidak suka, ininya yang public healthnya kurang mendapat sorotan banyak. Tapi silahkan kita debat. Nah, ini biasa. Ini kalau di kedokteran disebut five level prevention. Ini yang seringkali dilupakan. Seringkali kita diskusi dikotomi, kuratif, sebetulnya tidak ada dikotomi. Prinsip dasarnya kita lakukan promotion. Tapi kalau tidak mampu promotion, atau promotion tidak menjamin 100% berhasil, maka kita lakukan special protection. Kalau special protection, imunisasi tidak berhasil, dan memang tidak pernah 100% berhasil, maka harus kita lakukan level berikutnya, yaitu early diagnosis, screening, dan sebagainya. Screening sudah masuk di UKP, sudah masuk di dalam jaminan kesehatan nasional. Screening mendapatkan diagnosis cepat. Kalau sudah terdiagnosis awal, jangan sampai stadium 3, 4 baru datang ke rumah sakit. Stadium 1 diobatin. Itu pencenggahan tidak? Pencenggahan juga. Prevention, disebut secondary prevention. Sampai mati. Jadi proses kontinium. Nah kita bagi ada UKP, ada UKM. Kalau kita lihat uang APBN tahun 2016 ini, yang perkiraannya sekitar 101 triliun, buat iuran PBI alokasinya 25,5 triliun. Selebihnya tidak ke BPJS, ya kan? Ada di kementerian, di berbagai pihak. Harusnya itu untuk bidang yang UKM-nya. Nah, balance gak? Ini sering kurang dilihat. Meskipun di dalam yang 75,5 itu banyak juga masuk ke rumah sakit segala macam, kuratif juga. Nah bagaimana nanti kita atur supaya terjadi balance? Sehingga fair, ya. Ini tantangan. Next. Karena waktu 15 menit, cuma dikasih. Nah, comment dengan JKN bagaimana? Nah, ini yang banyak terjadi. Silahkan kita udah tahu semua. Padahal pekerjaan mengembangkan JKN begitu beratnya. Orang takut bangkrut, bangkrut. Banyak yang bilang bangkrut. Ini perlu kita sosialisikan. Tidak akan BPJS itu bangkrut. Kecuali negara bangkrut. Gimana dengan defisit? Cek berapa banyak APBN defisit tahun kemarin? 285 triliun. Dan undang-undang membolehkan APBN defisit sampai 3% PDB. Biasa di dana publik. 10 tahun terakhir pun lihat APBN defisit terus. Tidak bubar negara. Nah, tapi banyak orang suarakan, Wah, defisit BPJS bakalan bangkrut. Tidak. Kita udah bangun dengan susah, Pak. Pasti kita pertahankan. Sistem udah disiapkan begitu. Ini juga bagian lain. Inilah juga komen masa lalu, macam-macam. Ini juga tantangan kita. Karena ada demokrasi, ada perbedaan pendapat. Bahkan menteri, presiden, akademisi. Tidak setuju dulu. Jadi itu tantangan kita. Nah, ini juga ekonom dan sebagainya. Ini bagian-bagian yang perlu kita selesaikan. Supaya nanti perbedaan pandangan pada awal, Makin mengerucut, makin menunjukkan dukungan. Nah, pada kondisi sekarang, Tentu ada yang pro dan kok. Kontra. Maka hal-hal yang kurang bagus dari JKN, Di angkat. Di blue up. Jadilah rame. Tapi kita mesti lihat, Apakah memang begitu, Yang kontra saja, Yang bikin kacau, JKN, pemberitaan. Atau memang ada masalahnya di JKN. Kita cek pelan-pelan. Kalau kita mau jujur, Yang namanya universal health coverage, WHO bilang kubusnya seperti ini. Kita jamin penduduknya, People covered. Kita jamin service covered. Pelayanan apa saja yang dijamin. Kita maunya seluruh dijamin. Kebutuhan medis. Dan debt-nya semua, Cost out of pocket-nya sedikit. Kalau kita lihat faktanya sekarang, Out of pocket masih tinggi. Saya sederhana saja menggambarkan, Ini juga oleh teman-teman, Bu Beki dan lain-lain di health account, Sudah menghitung. Tahun lalu, Kita sudah meng-cover 165 juta penduduk. Sudah 60 persen penduduk. Berapa belanja kesehatan yang dihabiskan lewat BPJS, Cuma 14 persen. Tidak balance antara 60 persen, 14 persen. Artinya ada masalah. Mestinya kalau kita ada 10 orang, 6 orang makan 60 persen dari kue yang ada. Supaya merata. Tapi kalau 6 orang cuma dapat 14 persen, Berarti ada yang masalah ini. Jadi dari sini saja, Sebetulnya dari besar, Kita sudah lihat ini ada masalah. JKN. Oleh karena itu, Kalau komplain-komplain keluhan banyak, Bagaimana kita menilai JKN itu bermasalah apa enggak? Sudah tercapai apa enggak? Performance apa enggak? Cek. 9 prinsip. Saya enggak tahu kenapa Jokowi keluar 9 lagi. Mungkin ada korelasi, Atau karena inspirasi Wali Songo juga dulu enggak tahu lah. Pokoknya ini 9-9 ini bagian yang menarik. Nah, ini yang kita mesti lihat. Apakah terwujud enggak di prinsip-prinsip ini? Tercapai enggak? Seberapa jauh dia tercapai? Waktunya tinggal 7 menit, Jadi saya cepetin saja. Nah, ini skor saya kasih. Teman-teman BPJS setuju apa enggak? Enggak apa-apa. Yang lain setuju apa enggak? Enggak apa-apa. Ini skor saya nih. Dari secara subjektif melihat, Dari segi sharing, Pur. Jelek. Skornya 2. Kenapa? Karena yang bergaji tinggi, Tadi Pak Laksana sudah kemukakan bayar, Itu kecil. Yoran dipatok, Sellingnya 8 juta. Jadi kita yang bergaji 50 juta, Bayarnya cuma 5% dari 8 juta. Tidak terjadi sharing antara yang kaya, Yang miskin. Ini kesalahan besar. Dalam JKN. Jadi skornya 2 saya kasih. Pur. Jelek. Yang kedua, Not for profit. Ya, madrat. Tapi sudah agak oke lah. Karena memang tidak ada not for profit. Kenapa kalau saya kasih 4, Tidak 5? Karena masih ada di BPJS, Ada masalah-masalah yang belum terbuka. Benar not for profit, Orang belum yakin. Masih melihat, Wah enak aja nih, Kita dibayar kecil, Kata rumah sakit. Sementara orang BPJS, Dapat banyak. Nah ini bagian yang mesti kita balancing. Belum tercapai seperti yang kita harapkan. Transparansi, Nah ini peripur, Paling jelek. Sorry to say, Teman-teman BPJS. Prinsip dasar transparansi. Kenapa transparansi? Karena dana yang dikelola adalah dana publik, Milik kita semua. Harusnya kita ini, Semua tahu. Berapa sih sebetulnya yang dibelanjakan oleh BPJS? Saya sampai minggu kemarin, Saya cek di website BPJS, Laporan keuangan gak ketemu, Gak detail. Dulu waktu masih ASKES lumayan, Ada annual report keluar tuh. Bahkan di annual reportnya waktu ASKES, Ada tuh gaji direksi berapa, Gaji komisaris ada. Nah ini mesti. Kalau enggak akhirnya terjadi rumor di luar. Maka itu di dalam prinsip, Kita sebut transparansi. Tapi ini paling jelek, Ini sekarang. Ini buat masukan teman-teman BPJS. Prudent. Kehati-hatian. Moderate. Inkonsisten. Kehati-hatian dibujudkan dalam bentuk bayaran, Kontrol, verifikasi. Nanti Anda baca di dalam jurnal ini, Ada tulisannya Prof. Budi Dayas, Yang mencoba menganalisis, Potensi fraud, moral hazard. BPJS harusnya mampu mendeteksi itu. Supaya yang nakal-nakal di providers bisa terdeteksi. Silahkan dibaca nanti. Ini belum cukup teliti dikontrol. Accountability, oke. Sudah good lah. Bayaran seharusnya 4,5. Portability, Saya pilih moderate. Karena masih banyak masalah. Karena rayonisasi baik oleh teman BPJS maupun oleh Pemda, Ini pada ngotot rayonisasi. Padahal ujian-ujian portabilitas, Orang berobat ke pintar daerah pindah. Itu harusnya bisa dengan mudah. Tapi kemudian mindsetnya, Pemda maunya, Kalau rujukan mesti pemerintah daerah yang ngatur. Tidak ada urusannya Pemda ngatur. Ini urusan BPJS dan JKN. Tapi sebagian teman-teman BPJS juga, Ya begitu sama. Wah, rujukan tidak boleh kesan. Rujukan berjenjang yang harus dilakukan. Dari FKTP ke provider sekunder dulu, Baru yang tersier. Itu perlu. Tapi daerah tidak boleh. Karena rujukan konsep medis, Bukan konsep desentralisasi atau pembagian wilayah. Perjujukan itu karena medisnya, Kemampuan teknis medisnya harus berjenjang. Itu mesti dipahamin. Ini jadi masih masalah besar. Mandatory contribution, Ini sudah excellent. Karena sekarang sudah 100, Hampir 170 juta tercover. Udah bagus. Terbesar di dunia ini. Ini bagus sudah. Cuman, ya masih banyak PR kita. Ada untungnya kalau semua kasih lima, Kita berhenti habis ini. Gak ada seminar lagi, Gak ada diskusi lagi, Gak ada kerjaan. Transpan, dana amanat. Ini masih moderate saya kasih. Karena memang transparansinya kurang. Belum terbuka. Mana dana ditaruh, Aset BPJS, Dimana diinvestasi, Bunganya dimana. Karena dalam undang-undang disebutkan, Dana, Jaminan sosial, Dan semua pengembangannya, Hanya digunakan sebesar-besarnya, Untuk kepentingan peserta. Itu prinsip dasar. Kenapa? Karena itu uang kita bersama. Ini bagian yang kita, Harus perbaikin. Jadi dedicated fund, Buat tadi, Unclear, Aset BPJS, dikemanain, Revenyunya dari investasi, Uang berapa triliun, Sekarang dulu 11 triliun, Aset BPJS, Sebagai turunan bekas askes, Masuk ke aset BPJS. Meskipun personalis, Saya gak setuju ada begituan. Tapi, Undang-undang memberikan, Kemenangan itu. Ini bagian yang, Perlu kita, Perbaiki, Untuk ke depan. Ya. Saya kira detailnya, Di buku ini saya bahas, Saya lagi tulis lagi, Untuk yang terakhir, Mudah-mudahan, Akhir bulan, Akhir tahun, Atau awal tahun depan, Hal-hal yang baru terjadi ini, Karena saya menunggu, Publikasi akhir, Berapa sih, Saran biaya kapitasi, Dan CBG yang baru. Karena itu harusnya, Bisa memberikan insentif, Agar terjadi redistribusi, Redistribusi tenaga kesehatan, Redistribusi, Fasilitas kesehatan. Kalau besaran CBG kapitasi, Lebih menarik ke daerah, Maka insya Allah, Private sector, Akan dengan senang hati, Buka rumah sakit, Buka klinik, Di daerah-daerah kecil. Asal dibayar dengan baik. Sederhananya, Insentifnya ada gula, Ada semut. Nah sekarang gak realistis. Tadi saya sudah kemukakan, Bayaran, Hemodialisis, Di RSCM 2 juta. Di rumah sakit tipe D, Tipe C cuma 800 ribu. Ya akhirnya apa? Karena lebih besar di kota, Pusat besar, Ya para ahli ngumpul di kota besar. Nah jadi kita lihat, Desain saja, Sebetulnya bisa melakukan, Koreksi. Tapi desain ini, Belum, Masuk dalam kebijakan. Dan itu harus kita, Dorong rame-rame, Agar teman-teman, Di Kementerian Kesehatan, Berani membuat, Perubahan, Yang berdampak, Kepada, Perbaikan ekuitas. Ya kalau enggak, Enggak terjadi perubahan. Nah diperlukan, Intervensi itu, Dan meyakini mereka. Mudah-mudahan, Kita bisa disuikan lebih dalam, Dan kita, Bisa yakinkan, Teman-teman, Di pemerintah, Untuk, Mengoreksi yang kurang, Pas. Dan mempertahankan, Yang telah, Sukses. Saya kira termika, Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.